A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad? Seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu. Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran? Maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariun, sahabat setianya menjawab, Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Dan tidak mungkin pula baginya, Menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim? Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, Kepada mereka dikatakan, Marilah berperang di jalan Allah, Atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, Sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, Tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, Sedikitpun tidak merugikan Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Wahai Rasul Muhammad, Janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, Kami telah beriman, Padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, Dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurot dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, Jika ini yang diberikan kepadamu, Yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, Maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, Sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, Dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Dan apabila mereka Yahudi atau Munafik datang kepadamu, Mereka mengatakan, Kami telah beriman, Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, Dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui, Apa yang mereka sembunyikan. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, Dan mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan, Mereka berhenti. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, Dan mereka kekal di dalam neraka. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, Maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu, Hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun, Dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, Dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah, Bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, Mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, Dan telah menjadi kafir setelah Islam, Dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencelah Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunianya kepada mereka, Maka jika mereka bertawabat, Itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, Niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Barang siapa kafir kepada Allah, Setelah dia beriman, Dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya, Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Dan ketahuilah, Bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, Pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, Kefasikan, Dan kedurhakaan. Mereka itulah, Orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.